Di dunia ini, terdapat beragam agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Namun, ada pula beberapa tradisi yang unik dan tidak lazim, di mana orang-orang menyembah benda-benda yang tergolong aneh dan menganggapnya sebagai Tuhan. Berikut ini, delapan tradisi sesembahan unik di dunia. Dalam agama Hindu, sapi dianggap sebagai binatang suci yang sangat dihormati. Bahkan, umat Hindu sering melakukan ritual pemujaan terhadap binatang ini. Namun, ada sebuah video yang menampilkan hal unik, di mana para warga meminta pemberkatan dari seekor sapi. Yang menarik, sapi tersebut tampaknya memahami maksud mereka dan dengan sabar meletakkan salah satu kakinya kepada setiap orang yang melakukan pemujaan. Sayangnya, tidak diketahui pasti kapan dan di mana video ini direkam. Terima kasih telah menonton! Tradisi sesembahan memang sangat kuat di India. Tidak hanya terbatas pada dewa-dewa, tetapi juga meliputi benda-benda lain bahkan manusia. Bahkan, dalam beberapa video yang beredar, terlihat beberapa warga India yang setia mengikuti seorang wanita yang diakini mengalami gangguan jiwa. Mereka tidak segan-segan untuk bersujud saat wanita tersebut lewat di depan mereka. Setelah ditelusuri, wanita ini dikenal sebagai topi ama atau ibu bertopi. Menurut kepercayaan warga setempat, wanita ini bukanlah orang dengan gangguan jiwa, melainkan seorang yang dianggap sebagai seorang mistikus atau sida, yaitu seseorang yang telah mencapai kesempurnaan spiritual. Namun, masyarakat memiliki pandangan yang berbeda tentang topi ama. Bagi sebagian orang, dia adalah sosok yang dihormati dan dianggap sebagai dewa. Sementara bagi yang lain, dia hanya seorang wanita tunawisma yang membutuhkan bantuan medis. Negara India memang terkenal dengan mayoritas penduduknya yang beragama Hindu, di mana kamu dapat menemukan banyak kuil yang lengkap dengan patung dewa. Namun, tidak hanya dewa yang disembah di India. Seorang warga India bernama Busa Krishna, yang juga dikenal sebagai Trump Krishna, telah menyembah Presiden Donald Trump sebagai dewa. Bahkan, dia telah mendirikan kuil khusus untuk Trump di rumahnya di distrik Telangana, India. Busa Krishna, yang berusia 33 tahun, sangat terobsesi dengan Donald Trump. Dia memutuskan untuk menyewa 15 tukang batu untuk memahat patung Trump setinggi 2 meter di rumahnya. Menurutnya, dia memutuskan untuk menyembah Trump setelah bermimpi bertemu dengan Presiden Amerika tersebut. Sayangnya, Busa Krishna telah meninggal dunia akibat serangan jantung setelah melakukan puasa selama 4 hari untuk mendoakan Donald Trump. Di Pulau Ubin, Singapura, terdapat sebuah kuil unik berusia 117 tahun yang menyembah boneka Barbie. Kuil ini telah menjadi tempat suci bagi komunitas yang percaya bahwa boneka tersebut memiliki kekuatan magis. Para pengunjung, yang kebanyakan berasal dari Singapura dan Malaysia, datang untuk memberikan persembahan seperti lipstick, parfum, dan perhiasan kepada boneka Barbie ini yang dihiasi dengan berbagai kosmetik. Asal mula penyembahan boneka Barbie di kuil ini bermula ketika seorang penduduk pulau mengalami mimpi berulang selama tiga malam tentang seorang gadis kecil yang memintanya untuk membeli boneka Barbie. Setelah membeli boneka tersebut, ia menempatkannya di altar kuil, menggantikan guci tua yang sebelumnya ada di sana. Sejak saat itu, kuil ini menjadi tempat ritual bagi mereka yang berharap akan keberuntungan dan kesembuhan. Saat dunia sedang berjuang melawan pandemi COVID-19, seorang pria di India bernama Anilan melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia membangun sebuah kuil untuk menyembah virus tersebut. Di dalam kuil tersebut, Anilan membuat patung yang menyerupai bentuk virus corona dan kemudian memujanya. Ia menganggap virus corona sebagai sosok dewa yang sangat ditakuti masyarakat, bahkan sampai menggoyahkan para pemimpin dunia. Anilan mengatakan bahwa dewa itu ada di mana-mana, bahkan di dalam virus sekalipun. Ia percaya bahwa virus corona memiliki kekuatan yang luar biasa dan patut disembah. Di beberapa daerah pedesaan di India, terdapat fenomena unik di mana sekelompok masyarakat menyembah toilet. Hal ini terjadi di tengah upaya pemerintah India yang gencar membangun fasilitas sanitasi umum di berbagai wilayah untuk meningkatkan kesehatan dan kebersihan masyarakat. Namun, alih-alih menggunakan toilet sesuai dengan fungsinya, sebagian warga desa justru menganggap toilet sebagai tempat suci. Mereka menghias toilet umum dengan bunga-bunga berwarna-warni dan menaruh sesaji seperti pisang dan kelapa di sampingnya sebagai persembahan. Bahkan, beberapa warga memiliki ketakutan bahwa di dalam toilet terdapat penyihir yang dapat menculik anak-anak mereka. Di India sendiri, diperkirakan ada sekitar 620 juta penduduk India yang masih buang air besar secara sembarangan, termasuk di pinggir jalan hingga di tepi pantai. Meski sulit diterima akal sehat, faktanya di Rajasthan, India, terdapat sebuah kuil kecil yang menyembah sebuah sepeda motor. Hal ini bermula dari anak tetua desa yang meninggal akibat kecelakaan saat mengendarai motor tersebut. Anehnya, meski motor tersebut sudah diamankan di kantor polisi setempat, entah bagaimana motor tersebut bisa kembali lagi ke tempat kecelakaan. Polisi kemudian merantai motor tersebut, mengempiskan bannya hingga mengosongkan tangki bensinnya. Namun lagi-lagi, motor tersebut kembali hilang dan ditemukan di lokasi kecelakaan. Karena cerita aneh itu menyebar luas ke masyarakat, akhirnya warga di sana membangun sebuah kuil untuk menyembah motor tersebut. Mereka percaya bahwa motor tersebut memiliki kekuatan supranatural yang tidak dapat dijelaskan. Di India, tradisi menyembah pohon bukanlah hal yang asing. Tradisi ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan masih dipraktikan hingga saat ini. Pohon, dalam kepercayaan Hindu, dianggap sebagai simbol kehidupan, kebijaksanaan, dan perlindungan. Salah satu pohon yang paling sering disembah adalah pohon beringin. Pohon yang dianggap suci di India, terutama pohon beringin, seringkali diikat dengan benang atau kain kuning. Kegiatan ini dikenal sebagai Fatshavitri Puja atau Fatshpurnima. Ritual ini adalah bentuk penghormatan terhadap pohon dan juga cara untuk memohon berkah dan perlindungan dari para dewa. Itu dia, delapan tradisi sesembahan paling unik di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!